Halo teman-teman semua, Arga Kudo is here Nah, di video kali ini kita bakalan kembali lagi Tak perlu banyak bahasa-bahasa Kita bakal melanjutkan gameplay GTA San Andreas Tapi di D.Y.O.M. Bima Satria Garuda Nah teman-teman, di video kemarin kita sudah bertemu sama Gue lupa nama tokohnya siapa ya Pokoknya Dimas ya, si Dimas Dia itu apa namanya Dia adalah seorang Satria Harimau Torga teman-teman ya Dan kita baru berlatih untuk berlatih Pokoknya si Paijo atau yang Azazel Dia berlatih sama si Satria Torga itu Jadi seperti apa kelanjutannya Karena si Salman dan si Dimas diculik nih teman-teman Menculikan Salman, ini part 13 dan part 14 Kita akan melanjutkan kerjasama para Satria Ih mantap kali coy Kita lihat bakalan seperti apa kerjasama antara Azazel dan juga Torga nih Karena dua-duanya merupakan Satria yang ini nih ya Satria yang tersisa ya Karena si Bima diculik teman-teman Langsung aja kita bakalan play mission Ih kerjasama para Satria Asik nih, kita pake Azazel nih pasti sekarang Karena Azazel favorit gue gitu ya Gue tidak terlalu mengidolakan Bima soalnya Mission Design by Setan Goem Katanya Laten udah beres Tidak semudah itu Azazel Katanya, oh Udin Udin Berarti Ucok, Ucak, Paijo, Udin Memang apa lagi yang harus kita lakukan? Mereka butuh kita katanya Paijo Bentar aku main ranked dulu Mau ke Legend nih Ya sempet-sempetnya main Yaelah, kampret kita Satria Tapi dalam situasi kayak gini main ML Yaudah aku duduan Asik Oke Azazel, itu baru Satria Kita mementingkan Apa namanya? Mementingkan keluarga dan teman Ini Ah elah, bener-bener si Dimas nih Eh, siapa namanya? Siapa tadi namanya? Ucok Ucak Udin ya? Udin, Udin, Udin Lupa gue Oke Kita naik motor coy Nice Oke Jauh nggak checkpointnya? Oh, kesini dong Kata Udin Wah, emang kamu tau dimana lokasinya? Lah, iya sih bener juga Kita nggak tau Katanya Paijo Aku yakin Aku pasti menemukannya Tapi kalau Satria Kita cuma tinggal Bertelepati sama Power Stone aja Nanti pasti bakalan ketemu Wah, si Ucok nih Changerku Wah, Ucok Deket nih, deket nih Dari Ciliat nih Berarti nggak jauh Bagaimana dengan istirahatmu kali ini? Bima Waduh, detektif Murphy nih Dimana Changerku? Changer dengan Bima Dimana? Wah, iya nih Salma juga nih temen-temennya Salma kan diculik juga kemarin Changermu ada di tanganku Waduh Apa? Itu si Cyber bisa berubah jadi Bima juga nggak? Kan pake Changer-nya gitu Harusnya nggak bisa sih Lalu bagaimana dengan Salma? Wanita itu sudah aku bunuh Wah Wah Nggak mungkin I don't believe it Nggak, nggak, nggak Pasti cuma disekap doang Gue nggak percaya nih Nggak percaya nih Michael Bima ada pabrik bekas Yang tak jauh dari sekitarmu Cepet beritahu aku Dimana lokasinya Ya si Udinah Kagak ngikut nih Gimana nih si Torga nih? Kau ikuti tanda saja? Tanda apa? Emang Ah, nanti aja deh Mendingan push rank dulu Wah, nggak bener nih Nih, Satria nggak bener nih Si Torga Bener-bener deh Oke lah Kita langsung aja Gaskan nih Demi Demi keluarga ya Kita yolo aja coy Aduh ini bisa langsung lompat nggak sih? Nggak perlu Nggak perlu Ngikutin checkpoint-nya gitu loh Langsung lompat aja kan Karena Seingat gue tuh Pabriknya tuh deket gitu loh Dari sini Jadi Ah, iya harus ngikutin checkpoint lah Masuk sini coy Masuk, oke Kita Bertelepati dengan power stone disini Dimana? Oh, kau menemukan Kusatria Azazel Katanya Saber Pajau, syukurlah kau datang Oh iya dong Kekuatan seorang Satria tuh Pasti mantep Aku kesini datang untuk mengambil Changerku dan teman baikku Sekaligus wanita itu Lawan mereka dulu Setelah itu kau bisa mendapatkan Apa yang kau mau Oke, siap Lawan Strom Army Jangan pake cheat Soalnya health-nya dikit Oke Oh iya Gue lupa changernya si Pajau Di ini ya Apa namanya? Aduh 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 Changer si Pajau kan Diambil juga Sama si Saber Waduh Nih Waduh 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 Bahaya Bahaya Wah ialah Kita Kita pake ini aja lah Kita pake Mobil lah Kita tabrak-tabrakin Kan ini gak pake cheat Ini namanya Bermain dengan pintar Temen-temen ya Hmm Nice Oke Harusnya si Azazel tuh Bisa manggil Taranis gitu Karena Tidak perlu Berubah form menjadi Form Satria Tapi kita harusnya bisa Manggil Taranis Karena Si Azazel tuh sering gitu loh Tanpa berubah menjadi Satria Apa namanya Dia Manggil Taranis tuh sering banget Harusnya bisa Oke Nice Sisa Set Nice Yah elah Polisinya Pak Wow kau dapat mengalahkan Strom Army dalam 30 detik Menarik sekali Wah tentu saja Wah ada Torga Azazel ini changermu Anjay Bagus Torga Yes berarti Kita mengalihkan perhatiannya Si Saber Nah Terus Si Torga Diam-diam Ngambil changernya Azazel Cakep Kamu lebih mempentingkan lawan Daripada barang yang kau bawa Dasar bodoh Wih mantep nih Terima kasih juga Torga Wah si Ucok tau ternyata Ada Torga Kali ini kau akan kami kalahkan Anjay Berubah berdua deh Coba saja kalau bisa Oke It's easy peasy lemon squishy Paejo Berubah Anjay Azazel kan berubah gini ya Sret Oke Sekarang Bima Hop Mantap Tiga lawan satu nih Kroyokan juga Tapi ujung-ujungnya ya Lah 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 Itu si Ucoknya di belakang Masih ada pak Bima dan Azazel Anjay Sketch abis Oke Iya Salmanya di atas ternyata Nah ini kan bertiga nih Bagi tugas Dua ngalahin si Saber Satu Nyelamatin si Salma Harusnya gitu Aku tidak akan memaafkanmu Saber Waduh Lawan Saber Jangan pake cheat Pake tangan kosong aja Wah mantep Tiga lawan satu men Ajay Trinity nih Trinity Satria men Hmm Hmm Pojokin Woy bantuin dong Bantuin dong Nah Hmm Hmm Ini si Torga sama aja Buset Dah kagak ngebantu-bantuin gue Nah udah tuh Kalahkan Kalahkan Mantep ya Kita Kita nonton aja dari sini Santuy Kan kita Kan si Satria Bima nih Udah Udah Banyak berkorban nih Tapi si Azazel dan Torga masih belum keliatan nih ya Jadi kita serahkan saja Tapi gak bisa lah Yolo 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 Namanya dibohongin nih Apa gimana Belum ke spawn ya Si Salma nya Wah Hmm Hmm Injek lagi coy Hmm Waduh Susah banget nih Healthnya Healthnya banyak banget nih Si Murphy nih Mantep Hmm 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 Kagak mati-mati coy Kuat bener Dah Itu Finishing move nya Biar si Torga sama Azazel Nice Gitu Cakep Oke Pak Ijo Menyerah lah Saber Waduh Mantep Ini durasi bakalan lama nih Aku akan tetap melawan kalian Dan juga Apa nih Dan juga apa Wanita itu akan mati dalam suatu menit Wah buset Gawat Bagaimana dengan Salma Yaudah selamatin pak Selamatin Selamatin Asli Nah Atau cukup biar aku yang menyelamatkan ya Mantap jiwa Selamatkan Salma Oke Di atas nih si Salma ya Kita harus menyelamatkan si Salma Mereka diem saja Mungkin mereka lagi Lagi ngobrol ya Oke Mana Salma nya Kespawn gak Salma kamu gak apa-apa Aduh Gatel Iya aku gak apa-apa Cepat bawa aku pergi dari sini Oke Nice Salma sudah ditemukan Kita sudah bertemu dengan Satria baru Si Torga Ya Oke terbang Nice Sip Oh gue baru tau Ternyata bisa terbang cepet gitu ya Wah ada Alvarin ternyata Waduh Kok si Torga dan Azazil Apa nih Diapain mereka coy Master Katanya Salma Wah Buji bener Ini sudah reuni nih berarti Si Salma dan juga si Torga ya Atau si Udin Paijo Wah dikasih apa nih Kurang aja Rok Bima Waduh Kita berhasil menyelamatkan Salma nih Yang penting ya Yang penting Yang penting cewek dulu dah Torga terima kasih Itu si Torga sama Azazila kan Kenapa itu tadi Kenapa namanya Alvaren ya Iya sama-sama Sekarang kau bisa memanggilku Udin Wih Terima kasih juga ya Waduh nyelamatin aku Katanya Salma Ih mantap jiwa Iya sama-sama Sama Ih mantap jiwa lah Kita harus waspada Pasti dia akan kembali Oke Ini episode kali ini agak lama nih Lanjut ke part 14 Nah part 13 ini agak lama nih Karena 10 menit Biasanya satu part Gak nyampe 5 menit nih teman-teman Maaf jika ada bug Wuh mantep nih Makin seru nih Karena ketiga satriya sudah Berkumpul ya Jadinya kita bakalan makin Makin seru Untuk menyelesaikan misinya Karena ini sampai Part 21 Seinget gue Gue downloadnya sampai part 21 Tuh tamatnya ya Endnya Ini lama banget Black screennya di YOM Malas banget gue nungguinnya Saya tuh pengen main pak Saya pengen main Nah gini Oke Kita sudah kembali ke rumah nih Sepertinya ya Kehancurannya aneh Apa yang hancur Apa yang hancur coy Apa Kisah cinta lu yang hancur Wah Buset ada topeng besi Setan Anjay Jadi begini kondisi Jakarta sekarang Gue sudah sudah hancur Dan sekarang aku akan menghabisi bumi Dengan tenagaku sendiri Wah meskipun Zakros, Karax Dan Powerstone Sintetis itu hilang Wah gila Apa sulit aku bergabunganku Ternyata dia masih mengingat Zakros dan juga Karax Siapa kau kata topeng besi Ini topeng besinya yang V2 ya Yang di BimaX Jujur gue lebih suka Topeng besi yang di BimaX Karena Lebih Lebih simpel Dan lebih itu aja Karena kalau topeng besi yang di Bima Gak terlalu suka Ternyata selama ini Gue kira Dead Kingdom itu adalah Fudo temen-temen Tapi ternyata Fudo beda lagi Gila Dan disini Fudo diwakilkan oleh Topeng besi ya Kok disini si topeng besi Ngomongnya BimaX Oh Apakah bentar lagi Bakal berubah jadi BimaX Mantap Topeng besi dan AlphaDot Membuat kekacauan Di Jakarta Kata Ucok Apa yang terjadi Ayo Fix Fix Harus berubah jadi BimaX Harus berubah jadi BimaX Kata Ucok Ada apa Cok Aku juga tidak tahu Kau Ucok Mungkin ini udah pula Dead Kingdom Kakak tunggu disini aja Oke Naik motor Sip Kita bakalan Menyelidiki Apa yang terjadi Cek sekitar kota Cok ya oke Siapa yang Yang Cek sekitar kota Oke dah Kita fokus untuk Menyelamatkan kota Jauh gak nih masalahnya Langsung skip aja Karena supaya durasinya Gak kelaman disini ya Oke langsung skip Wah gila temen temen Semuanya Semuanya jadi kacau Parabet Semuanya jadi kacau Tuh liat tuh Wah Oh waduh Mobilnya kebakar dong Pak Gila 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 Bener bener ini si Vudo Menghancurkan Yah jatuh Ya aduh Lupa cara enek motor dia Lupa cara enek motor Gimana sih Naik Naik Aduh Oke temen temen Motor gue hancur Karena tadi ditembakin Semua orang orang Kita kesini sekarang Bener bener kayak ini Kayak cheat Cheat kiamat gitu loh Apa yang terjadi Bener bener Kayak Topeng besi Kau juga Datang juga Bima yang baru Bima yang baru Apa ini kan masih Bima biasa coy Belum jadi Bima X dia Kau topeng besi Ya aku topeng besi Dan aku datang Untuk menghabisimu Waduh Tidak akan kubiarkan Berarti lawan kita sekarang Adalah topeng besi Temen temen Anjay Berubah nih Sip Berubah jadi topeng besi Mantap jiwa Oh masih jadi Bima Belum jadi Bima X temen temen Gue pengen pake Torga nih Aku sangat ingin mendengar Nama itu lagi Sekarang lawan aku Oke Heliosnya mana dong Heliosnya Saya pengen pake Helios pak Oke Kita lawan topeng besi Semoga gak ada polisi Deket sini ya Karena ntar jadi bintang pak Oke lah Tidak perlu lama-lama Kita akan memakai Special move kita aja Dus Wah mantap Itu namanya Kamehamehanya Bima ya Dia cukup tangguh Waduh Rasakan kekuatanku Waduh Diapain Diambil power stone nya Aduh Wah meledak Gila Kenapa Oh bangun lagi Topeng besi kau Kuat sekali Waduh Parah banget Bertambah kuat si topeng besi Tapi tata kau lemah Seperti Bima X Bima X itu siapa Bima X itu siapa Apa beda lagi Kok bukan lawan yang seimbang Topeng besinya mental Ditembak Tuh 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 Mental ditembak sama air Kok cek Kok tidak akan kumaafkan Topeng besi Waduh Lanjut ke part 15 Kok disini ada dua rama ya Ada Bima dan juga Bima X Ini dia Rebrama Sakti nya keluar Bukan Ucok Oh begitu Ternyata Paham saya Wah Ini dia Ucok aku tau Kau pasti memenangkan pertarungan ini Rebrama Sakti Apa itu kau Ketembak aja Ini aku Rebrama Sakti Wih Gila Gila Mantep Mantep Oh jadi ada dua disini Gue baru tau Jadi Ada dua Ada Ucok Dan ada Re Ucok itu dia jadi Bima biasa Dan Re baru Menjadi Bima X Wah Mantap sekali Teman-teman Baiklah Terima kasih Bima X Mantap sekali Gak sabar Nanti gue pake Bima X ya Untuk melihat kedua Bima bersatu Di part 15 Wih Mantap Gila Gila Makin seru ceritanya Makin seru makin tertarik Nih gue buat ngelanjutinnya ya Oke Kalo kalian Penasaran Langsung aja Like yang banyak Supaya gue makin semangat Untuk bikin Videonya lagi Oke teman-teman So sekian dari gue Harga kudus See you in the next video Stay cool Keep calm Love And peace Cheerio Pow Amin Cause you in the next video Can you pick me up And if you need a copy